Se-5 Besar BPN ini tidak berdasarkan aturan. Karena apa? Dalam PKPU Nomor 8 Tahun 22 tentang pembentukan badan acot untuk pemilu, DPR, DPD, Gubernur, Bupati untuk pengelenggara tingkat BPD dan BPS. Yaitu pada pasal 37 ayat 2 telah menyatakan bahwa untuk menetapkan BPD 5 Besar berdasarkan peringkat. Itu saya berpikir bahwa peringkat berarti harus menjumlahkan nilai tes tertulis dengan nilai tes wawancara. Ditambahkan. Lalu kedua nilai itu kalau jumlah yang paling tertinggi adalah peringkat pertama. Terus yang kedua adalah peringkat ke-2 sampai ke-5. Terus ke-6 sampai ke-10 adalah naftar tunggu. Tetapi kemarin kami mengikuti, melihat dari penetapan tersebut, kami yang sudah nilainya, nilai tes tertulisnya lebih tinggi, nilai wawancaranya sudah oke, malah dijatuhkan. sedangkan nilai di bawah kami, lima puluhan, empat puluhan, enam puluhan, dinaikkan, ditetapkan jadi BPD. A. Sehingga itu, sebenarnya ini kewenangan KPUD daerah untuk menetapkan. Tetapi di balik itu siapa yang sedang bermain? Dari aktor atau politik, dari politisi-politisi siapa yang sedang bermain? A. Oleh karena itu, kami mohon, beberapa hari ke depan kami akan menunggu disini untuk KPUD daerah lantan disini, untuk menjelaskan, terkait dengan pemerintahan PPD tahun 2022 ini, untuk pemerintah 2024. Mekanisme atau aturannya kami pakai aturan gini, undang-undangnya kami pakai undang-undang gini, pasalnya kami pakai pasar gini. Karena ini negara, karena ini agenda negara. Agenda negara itu tidak mungkin terlepas dari undang-undang, tidak mungkin terlepas dari peraturan KPU atau PKPU, tidak mungkin terlepas dari peraturan Bawaslu, ini saling berkentangan. Oleh karena itu, kami dengan hormat memohon kepada KPUD daerah Dugiai untuk datang menjelaskan secara detail terkait dengan penetapan lima anggota PPD di seluruh Kabupaten Dugiai. Kabupaten Dugiai. Karena kami sangat, KPU tidak melakukan berdasarkan aturan.